tes 123 tes 123 Oke Halo guys back lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Sumatsu Train episode kelima kayak gitu jadi di episode sebelumnya itu cukup banyak yang di reveal ya berkaitan sama misterinya lah berkaitan sama beberapa hal kayak teori-teori baru dan ya bisa dibilang kemarin juga apa si siapa tuh namanya Akira ya Akira dia itu ternyata malah menyembunyikan berkaitan sama dia punya jamur yang akhirnya ngebuat dia tuh jadi agak-agak mabok tuh ya mungkin akhirnya gua gak tau tuh gimana dia jembuhinnya tapi yang jelas mereka berusaha tuh nyari dokter yang disebutin sama si Zenjiro Sun ya ya dema itu di daerah yang bisa dibilang ternyata mereka itu kayak mengecil gitu daerahnya jadi mereka itu kayak mainan gitu ya dan kemarin si Reimi sama si siapa kemana sih Zuku ya itu dikurung di ininya ya di baling-baling helikopter itu cukup berbaik tuh ya film gue tetap sih bakal di ini bakal diterogasi kali itu siapa gini-gini tapi mereka tahu gak sih kejadian 7g itu loh sebenarnya jadi jadi pertanyaan gitu ya tapi ya istilahnya kayak gitu ya setelah aja untuk bisa ada kelima dari sumasutrain Oke mesutlima kita mulai saja 123 oke dia lepas soal flashback ya Episodenya sumatsu oke Oh dia deko ya gila oke si siapa Yuka dia apa udah mulai ini ya udah mulai terbiasa gitu dan kehidupannya mereka itu itu juga pas sudah anak-anak SMA kan berarti ada hubungan itu kayaknya panah sama apa tadi belajar ya mungkin kayaknya bakal ada something itu soalnya kan teori gue kemarin ya gue bilang bahwa kemungkinan kejadian 7g ini itu melibatkan entah imajinasi nya si Yoka atau ya ingatannya dia jadi termaterialisasi ke real life itu jadi kenangan kenangan dia bersama temen-temennya ini ya mereka berempat Mk berlima tuh sama Yoka itu itu terrealisasikan ke dunia ini gitu oke oke orang-orang kecil ya Oh ya kemarin ada yang ngasih fun fact ya jadi daerahnya mereka ini tuh bisa dibilang ada daerah angkatan udaranya makanya kenapa ada pesawat ada misil ada militer Mata ada parkas militer disitu oh ini orang-orang militer ade eh tidak dipersiapkan deh apakah pengeras nih mereka nggak tahu kejadian 7g oh mereka tahu mereka berubah ya saya pakai kebakkuro iya direvel ya iya di putar aja gila diancem lah bahasa yang bener-bener gadi togasi iya jadi mereka tuh kayak jadi kayak peri gitu cuyla kupingnya tuh kupingnya jadi panjang aja kayak peri jadi makanya jadi kecil ya ya iyalah ya iyalah ya iyalah ya iyalah tidak boleh mencampuri urusan kami bos siapa bosnya kerangka kalian akan dipajang iya ini titlenya ya iya ya jadi mereka tuh jadi kayak apa jadi kayak peri gitu loh kupingnya kalau misalnya lu lihat tadi kuping peri kbay ih iya kuping peri gitu jadi kapanya itu jadi kecil kayak peri selamat menikmati hehehe iya ya cukup juga sama gitu loh oh ya kita juga masih belum tau nih mereka itu nah mereka itu kayak takut sama boss gitu berarti boss ini kayak punya kemampuan ngebuat mereka itu jadi tulang doang cuy tuh iya jajam ya jajam nih karena jago jujur suya sih ada sarung hitam kan shadow di milik di paypal itu di ditahan oleh bos kami ini bosnya di siapa cok oke menyusut akibat distorsi Oh ini bosnya Oh gapapa Makoto gila abad awal Makoto Sensei itu saya kira di kudeta lama boss ini gila tiba-tiba ada lornya begini aja desanya ada lornya gitu cok lor pembagian atas bawah ya oke oke jadi di bosnya ini ya kayak bos ini kayak semacam bos militer ke film gua enggak mereka tuh gak rasa gitaran ya kajik Oh ini mereka kerjaan mereka dia ngasilin energi listrik mantan Inariyama atas oke lah sebelumnya udah iya iya belum sempat-sempat lagi berarti dokternya gak ada di Inariyama kah oh udah makin lemah nih kayaknya nih ya sih oh ada yang lebih gagal mereka makan itu belajar riset makan kertas di inariyama ini datang dilamatkan gila kartu-kartnya di sini agak cepet ya karena banyak kejadian yang perlu diringkas kali beda sama kemarin gitu kalau kemarin PC dijaga gitu kalau disini bener-bener kayak saya sengaja dicepetin banget itu lornya terus terkait dengan perasaannya itu penceritaan daripada masalahnya Remy sama itu bahasa cepet banget kita disebut tadi sama si Zenjiro CC saya nggak ada di sini kah Oh ini Makoto Sensei Oh helikopter jadi Oh maka udah nyiapin pasukan Oh di Bos ya tetep gede co iya baik itu orang gede ternyata iya iya dia mereka bisa giniin si mereka berdua tapi kudang bisa gini-gini gila ditendak aja nah dia di batik gila Wuzet Aji dileparin apa itu Aji Iya Dia pingsan Gagal serangan ya kayaknya Action figure Ilmuwan tapi bukan dokter Iya maka tadi sih Zenjiro tadi bilang Bukan dokternya tuh gak ada disini Jadi lebih tenang Iya Oke Oh dia peneliti 7G What? Oh iya Oke 7G Wave Brain Wave Brain Kenangan berharga yang tercabut sama jamurnya Gak ada Oh Iya Zenjiro tadi Oh udah kenal Zenjiro Berarti dia juga peneliti juga Zenjiro Oh Baiknya juga Percobaan juga Cok Ternyata Gila Gila itu sih itu kan yang Yang Di Kebekuro itu Gila Tentu dia tuh laki percobaan ini Cok anjing Gila anjing Ditembus Ada kamar bosnya Oke Oh udah suka-suka Meter-miter kayak gini ya Ah Oh udah kayak inget sama Yoka Itu berarti flashbacknya tuh Kayaknya tuh Kayaknya waktu pas Yoka Jadi takin dia punya mimpi Kalian jadi ke Kebekuro ya Jadi itu ngerasa kayak relate gitu Sizuku Gila Gila dia tuh istilahnya Ditembus sama Revy ya Dijemput ya Gila Apa itu Oh pesawat jet Bakal wari misil nih Gila Gila Oh hancur ininya Oh ini pemberiannya Oh ini pemberiannya si Akira Yang tadi disebut tadi tuh Yang waktu pas dia bilang Kalau lu banyak digerak Jadi rusak kayak gitu Iya Gila 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 Aji Jadi perang ini Jadi kingkong ya Gila jadi kingkong coba Let's go Aji Ini refleksi kingkong ini Aji Jawat temaskan Kingkong diserang sama jet Itu dari atas Bukan jet sih Pesawat Tempur ya Gila Oh tuh dua pilotnya tuh ya Dikeluarin Gila Geri Aji 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 Hai Oh masih belum balik sih Oh bukunya diapain Oh ya bakar buku Gila dibakar balik lagi Oke Masuk balik nih akhirnya ya Oh iya Iya ya tapi balik balik dia gimana lagi kasih ya sih Oh ketakep Iya 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 Oh mereka bakal ketempatnya Zenjiro ya Bakal keagano Oke Gila berkecil-kecil semua loh Udah bisa tahu stasiun sebelum akibakuro oke Ya okelah episode oke Tapi kalau mood gue Satu hal yang gue rasa dari episode ini tuh Kayak berasa banget dipercepatan Kayak apa Banyak banget kejadian Yang perlu diceritakan dalam episode episode Jadi akhirnya berasa kayak Semua plot lainnya itu Berasa di Diefisiensikan gitu Jadi kayak pembangunan flow-nya itu gak ada Jadi intinya nyeritain aja sih sebenarnya Kalau episode sebelumnya itu Lumayan bagus disitu sih Tapi mudah deh emang karena Mereka pengennya Pengennya sign up atau episode aja kayaknya U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U hehehe habis ya ya tadi untuk episode kelima ya dari sumatsu train ya tadi untuk episode kelima ya dari sumatsu train jadi episode yang bagus apa bisa dibilang disini tuh melanjutkan dari yang kejadian sebelumnya ya dimana mereka akhirnya tadi kan si Sreimi sama Shizuku mereka ditahan tadi ya sama militer dari daerah Inaryama dimana tata tadi bisa dibilang mereka itu tata dipimpin sama bos tadi ya jadi Inaryama itu sekarang dipimpin sama bos gimana bos ini tadi itu adalah siang cowok pakai jas putih tadi tuh ya dimana dia itu sekarang itu kayak berpura-pura layaknya bos yang mengendalikan kota ini gitu kadang-kadang dia satu-satunya yang masih jadi gede kan istilahnya jadi kayak itu kayak berasa bos banget karena tubuh dia gede gitu nggak ada kelebihan apa-apa sebenarnya dan apa bisa dibilang itu tadi si bos ini dia itu bener-bener kayak memimpin daerah ini apa Indoryama itu jadi kayak diktator gitu loh makanya kayak rakyatnya sih pun ada dikasih ras emberasi kayak dia tingkatan kayak Indoryama atas Indoryama bawah ini bisa dibilang bener-bener dikuasain banget lah ya sama si si bos ini tadi dan dia dari sana akhirnya tadi si Remy dan sama si Shizuku kan makanya bebas tadi dengan manfaatin yang pembersih tadi kan orang yang ngebersihin tuh tadi dan akhirnya tata dijelasin bahwa mereka pakai jari dokter kan tata ada tuh si Makoto tadi Makoto Sensei nasi Makoto Sensei ini dia itu yaitu apa ternyata adalah ilmuwan dari apa 7g ternyata jadi itu alilmuwan 7g bersama juga sama si apa Zen sama temen Zenjiro jadi sih kalau saya nggak tahu tadi ya pokoknya disebutin tadi bahwa si Makoto ini adalah peneliti dari 7g ya itu dan tadi disebutin tuh bahwa nama peristiwa yang terjadi sekarang nih ya bencana 7g itu disebutin bahwa wave brain 7g itu nama-nama ilmiahnya ini sama ininya lah jadi wave brain 7g nah ini akhirnya cukup menjawab nih bisa dibilang pertanyaan gua kemarin kayak kenapa Hai save apa 7g yang merupakan sebuah jaringan itu bisa mempengaruhi realitas Nah ternyata kayaknya kayaknya nih ya kayaknya emm disebut sebagai wave brain karena kemungkinan jaringan 7g itu mengubah otak manusia gitu ya gimana otak manusia ini akhirnya menjadi em mereka berubah dengan melewati melalui otaknya mereka gitu jadi saja disebutnya wave brain jadi makanya mungkin dengan bisa kayak gini lah kayak kayak mungkin tadi gue sih nakapnya kayak gini ya kayak misalkan ada orang yang bilang bahwa mereka nggak kedinginan maka orang tersebut nggak bakal kedinginan meskipun di tempat es meskipun lu bisa dikasih tahu kayak lu ada di tempat yang panas dikasih sugesti gitu orang tersebut bakal ngerasa panas padahal mereka itu ada di tempat yang dingin itu apa sih bahasanya gue lupa ya kayak semacam sugesti sugesti gitu karena itu kayaknya punya implementasi yang sama dengan wave brain 7g ini jadi 7g ini tuh bisa dibilang merasuki otak otak apa merasuki semua otak manusia mungkin termasuk hewan dan lain-lainnya dan akhirnya dari sana akhirnya mungkin ngebuat tubuh mereka itu berubah gitu istilahnya nah kalau kejadian yang di alam tuh ya kayak dunianya itu terdistorsi dan lain-lain itu kita masih belum tahu kan tapi yang jelas untuk yang kenapa manusia bisa berubah jadi kecil kenapa manusia bisa itu kemungkinan itu gara-gara wave brain itu nah kayaknya yang mengubah itu jelas si Yoka jadi apa yang menjadi perubahan yang terjadi kepada orang-orang itu kemungkinan sesuai dengan keinginan si Yoka gitu ya pokoknya itu kayak gitulah tadi bisa dibilang si Makoto adalah bencah apa yang menjadi salah satu daripada peneliti 7g dan diapun tata itu pernah mau ditembus ya otaknya sama siang cowok itu tuh siapa tadi namanya ya waktu kemarin itu yang ngasih tombol 7g ke Yoka karena butuh juga tadi mirip tuh dah itu nggak tahu apakah itu setelah kejadian bencana 7g atau sebelum kejadian 7g kayaknya setelah deh soalnya kan si Makoto sebuah setelah soal sebelum soalnya si Makoto kan tadi bilang bahwa dia itu berubah jadi kecil baterai kada sebelum kejadian 7g udah ada di ini ini Nuriyama kan nah berarti ya dia itu kayaknya waktu pada saat penelitian 7g itu kayaknya itu dijadikan percobaan sama siang cowok yang yang kemarin yang kasih 7g ke Yoka gitu berarti artinya para ilmuwan 7g itu tahu bahwa mereka itu ngembangin suatu hal yang berbahaya apalagi mereka ngakil percobaan kemanusia loh bahkan otaknya si Zenjiro aja ditembus tadi pakai boran ini maksud gua itu faktab sekali lu anjing itu ya akhirnya ngebuat gue jadi kayak kepikiran gitu ya pokoknya ya apa rencana aja si Shizuku tadi sama si Remy adalah untuk ke bawah si Makoto Sensei tadi tadi katanya Makoto Sensei akhirnya ketemu tadi sama si Akira dan tadi salah satu caranya udah disebutin bahwa dia itu harus makan jamur lagi karena ternyata kenangan yang di yang dimiliki sama si Akira itu tadi diserap sama si jamurnya kemarin ngapasih cabut akhirnya kenangan sebut hilang nah bisa dibilang si Akira ini lebih ke arah hilang ingatan gitu lebih ke arah hilang ingatan lebih ke arah hilang apa ya bahasanya ya bukan hilang ingatan sih hilang emosi jika hilang ingatan atau hilang emosi lah bahasanya jadi kira apa dia itu perlu suatu hal yang perlu men-trigger kenangan tersebut untuk kembali lagi nah kamar kan tadi si Makoto teorinya adalah dengan memakan jamur lagi kan tetap tadi gagal lagi maka tadi pakai buku kan kadang-kadang dia kenangannya Akira sama remy kan tadi adalah remy kan pernah disuruh bukan disuruh sih kayak disarankan untuk makan buku supaya bisa pinter dan si remy kan percaya-percaya aja tuh ya nah itu kayaknya disini pun juga ya digantian lah si remy ngasih buku tuh ke si Akira terakhir balik lagi ya ya pokoknya kayak gitu terus tadi apa si siapa namanya si si siapa remy hubungan remy sama si Akira pun juga di reveal juga beberapa hal kayak misalkan meskipun Akira sama remy itu sering berantem tapi bisa dibilang remy itu bakal selalu ada untuk dia gitu dan si Akira pun juga percaya sama sama si remy dan bisa mengandalkan remy istilahnya ini meskipun sering berantem ya tapi ya mereka saling percaya gitu dan sadi akir si bosnya tadi kira-kira dikasih beberapa alasannya kenapa dia itu mimpin daerah ini Nuriyama ini karena dia tetap suka hal-hal yang berbawah militer dan itu tetap punya apa pernah punya mimpi dimana mimpinya itu adalah untuk jadi anggota militer tapi kayak diketahuan sama temen-temen pasti cerita sama temennya ya Nah tadi ada sedikit kayak semacam flashback tadi ya kayak flashback cut to cut dari apa namanya dari si Shizuku tadi ya dimana kalau gue lihat sekilas tadi ya itu kayaknya dari kejadiannya waktu pada Shizuku sama Yoka itu berantem ya malem-malem tuh yang di episode berapa tuh ya gue lupa kamu kayaknya itu kejadian sebelum Yoka itu pergi ke Ikebukuro jadi bisa dibilang kayaknya ya yang menjadi alasan kenapa Yoka sama Shizuku itu agak selek agak berantem gitu itu karena kemungkinan si Yoka itu kayaknya ngejelekin mimpinya itu mimpinya si antah menjelekan atau mungkin bukan menyakiti hatinya Yoka lah Nah itu berhubungan sama mimpinya dia tadi gitu jadi istilahnya kemungkinan gara-gara itu akhirnya si Yoka itu mungkin ngambak atau gimana kayaknya dia itu pergi ke Ikebukuro ya bisa dibilang ya dengan posisi selek sama Shizuku Shizuku pun juga ngerasa bersalah juga kayaknya tuh dan apa itu sih yang terjadi ya bahkan tadi gue juga cukup penasaran juga sih sebenarnya mimpinya si Yoka itu apa gitu kalau kemarin sih gue nuganya dia itu bakal jadi entah penulis buku entah penggambar manga entah penulis buku cerita atau buku cita bergambar gitu ya anak-anak atau kayak gimana gua enggak tahu soalnya kan Ikebukuro bentuk ada kayak Alice in Wonderland gitu kan jadi kemungkinan kayaknya bisa jadi antara itu tuh mungkin berubah sama fiksi kayaknya makanya itu yang akhirnya membantu juga penasaran dan tadi di awal-awal di intro kan setelah ada flashback gitu ya di sitep episode-nya sumasutren tadi ada juga disebutin bahwa akhirnya tuh soalnya bunyiin dia punya mimpi bakal tuh pastanya kamu punya mimpi apa kata si ini agak rahasia kata si Yoka kan disanya berarti mimpinya ini dirahasiakan ini akan bakal baru di-reveal ketika pas dia pagin ke Ikebukuro itu nah itu barangnya waktu pas mereka selek itu kayaknya tadi ada juga yang panahan-panahan juga kan tadi kayak mimpinya si Nadeko itu ini Nadeko itu jago panah tadi terus apa si siapa tadi namanya si ah gue lupa-lupa ya kayak gitu lah tadi intinya ya tapi bahasanya bisa dibilang episode yang bagus cuma ya kalau menurut gua ini tuh terlalu apa ya terlalu episode itu terlalu katukatnya itu terlalu aneh sih karena mereka tuh banyak nyeritain banyak hal ya dan akhirnya follow-nya itu nggak dijaga gitu gitu ini akhirnya yang menurut gua agak kurang dibandingkan sama yang sebelumnya itu ada yang jamur kalau jamur tubuh gua bagus banget tuh yang episode berapa yang dibuat feels itu kayak horor banget dibuat banget dengan baik gitu ya kalau di episode ini tuh kayak kayak berasa di speedrun banget supaya semua kejadian di kota Indoryama ini fit dalam satu episode gitu istilahnya itu yang sama akhirnya tadi ngebuat feelsnya itu jadi kayak flownya itu enggak dijaga gitu jadi kayak ketika flashbacknya akhirnya sama situ tiba-tiba katukat tak 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 gitu aja berasanya ya jadi kayak enggak enggak seamless aja gitu banget untuk pertarungannya si Remy sama yang dia ngamuk tuh jadi King Kong itu bagus loh padahal tapi akhirnya ya itu tadi jadi kayak bener-bener sengaja banget di fitkan dalam satu episode itu berasa banget sih tuh tadi bisa dibangin Makoto ya Sensei karena dia tuh bisa bisa dibilang tahu Zenjiro ada dimana tadi sebutin bodi itu pengen pergi ke tempatnya Zenjiro ya jadi sih Pak kode bakal pergi ke tempat Zenjiro terus apa kemudian dia mungkin bakal tahu juga tuh ya terkait dengan apa yang terjadi sama Zenjiro kenapa keter tuh berubah jadi orang tua itu ya betul-betul jadi yang kenapa dia jadi berubah jadi orang tua itu kayaknya gara-gara eksperimen yang siang orang-orang yang apa tuh orangnya 7g itu tuh kayaknya ya mungkin tapi akhirnya banyak sekali misteri yang masih belum terungkap juga jadi setelahnya bikin penasaran nih tapi jelas untuk kejadian Indriyaman udah selesai jadi saya tinggal kedepannya misteri apa nih bakal di-review lagi gitu ya jadi ya oke kita jauh untuk yang bisa ada kelima ya dari sumasutrain Terima kasih sudah menonton Jangan lupa telekamera subscribe dan nyalakan juga notifikasinya sampai jumpa di episode ke-6 ya gitu oke segitu aja terima kasih bye selamat menikmati selamat menikmati